Pendekar Latah Jelib 32. Sekian lama mereka saling debat toh belum menghasilkan kerok yang sempurna, padahal hari sudah menjelang petang, Hong Lei Moli lebih gelisah, semua rencana sudah diatur dengan rapi, tapi mereka yang di sebelah dalam tak bisa berbuat apa, Kalau gerakan kali ini tidak mendapat sambutan Yalu Hoan Ih dari dalam, pihak pasukan Song yang dipimpin Loh Bun Ing dan Iyaskar Rakyat yang dipimpin ayahnya tentu mengalami banyak korban umpama tidak sampai kalah, persiapan dalam 2-3 jam lagi, apapun lah yang dapat mereka hasilkan secara ajaib Pengah mereka kebingungan itulah, tiba rombongan musik di luar kembali menyambut kedatangan seseorang pembesar, Yalu Hoan Ih jadi ragu dan khawatir, kerabat istana yang mana pula datang kemari? Maka terdengar petugas di luar berseru melapor, Jilian Cuncu datang, harap Gou Chiang Kun keluar menyambut Hang Lai Moli kaget, Jilian Cuncu? Bukankah Giyok Bin Iyau Hau Ulian Cengpoh? Yalu Hoan Ih tertawa getir, ujarnya, memang Jilian Cengpoh to Aci Cengsya, kini sudah diangkat Cuncu, terhitung kerabat kerajaan, em, berapa orang yang dia bawa? Ada sebarisan detasemen perempuan yang lengkap persenjataannya, semuanya puluhan orang, masih ada seorang laki yang menunggang kuda berjalan di depan sama dia Cuncu palsu ini orang apa, berani berlagak begini rupa minta aku nyambut di Agoko Jengomel panjang pendek Lekas kau ganti pakaian lengkap dan menyanding senjata, naik kuda menyambut keluar, kata Yalu Hoan Ih Aku juga ingin tahu maksud kedatangannya, biar keluar lebih dulu memeriksa keadaan Jilian Cengsya menyatakan kekhawatirannya, Yalu Hoan Ih tertawa, ujarnya, aku bercampur di antara para bintara, hanya melongok di luar pintu saja, tentu dia tidak kenal padaku lagi Setelah menanggalkan pakaian duka cita, Goko Jiganti seragam kemiliteran lengkap dengan pangkatnya Sementara Yalu Hoan Ih lekas sudah kembali, katanya, mereka baru sampai pintu gebang, adik sia coba terkah siapa laki itu? Kalau bukan kaum taikam tentulah laki busuk entah yang mana, peduli amat Kau salah terkah, yang laki itu adalah Kongsun Kiapa? Jadi gembong iblis itu yang mengiringinya Wah, kedatangannya tentu tidak bermaksud baik Semula Hang Lei Moli juga kaget, tapi lekas dia sudah tenangkan diri, katanya, bagus kebetulan kedatangannya Siapakah dia, kenapa takut sama dia? Tanya Goko Ji yang tidak tahu kelihayan Kongsun Ki Yalu Hoan Ih lantas menjelaskan, dia adalah Suheng Li Uliyeyap Tidak, tukas Hohek Lei Moli kertak gigi Keparat itu sudah terangan terima menjadi antek musuh, sejak kini sudah bukan Suhengku lagi Baiklah, kata Goko Ji Biar aku keluar menyambut Apa sih maksud kedatangannya Yalu Hoan Ih bercampur di antara para bintara berbondong ikut menyambut keluar Sementara Hang Lei Moli dan Jillian Cheng Sia tinggal di dalam membicarakan Care untuk mengatasi situasi yang semakin mendesak Ini persoalan dan tipu daya apa yang mereka rundingkan Baiklah kami tunda sementara Marilah ikuti Goko Ji yang keluar menyambut kedatangan Jillian Chun Chu Baru saja dia memberi hormat di atas kuda secara kemiliteran Belum lagi basa-basi sempat dia ucapkan, Jillian Cheng Poh sudah cekikikan Katanya, Gok Chi Yang Kun, sejak hari ini kita boleh terhitung sejawat dalam kesatuan yang sama Atas perintah Baginda aku diutus kemari untuk menjadi penasehat kalian Inilah hao hu, lencana harimau, pemberian Baginda, silakan kau memeriksanya Lencana harimau dalam kerajaan Kim berarti pula cap kebesaran raja yang kuasa mengerahkan pasukan Kini penasehat membawa hao hu umpama Baginda datang sendiri Maka dengan kebesarannya, ini ia boleh memerintah semua panglima dan perwira yang ada di dalam kesatuan ini Kedua pihak turun dari tunggangan, diam bercekat hati Goko Ji setelah memeriksa keaslian dari lencana harimau itu Tersipu dia persembahkan kembali dengan kedua tangannya Katanya, taknya na cuncu sendiri yang diutus menjadi penasehat kita Maaf si Yaui Chi Yang menyambut terlambat baru sekarang dia insaf Kenapa Jillian Cheng Poh suruh dirinya keluar menyambut kedatangannya Chi Yang Kun tak usah banyak peradatan, karena aku ini orang liau Maka Baginda suruh aku menjadi penasehat dalam kesatuan bangsaku sendiri Sebagai anak perempuan sebetulnya aku tidak berani terima jabatan ini Tapi mengingat seluruh kesatuan di sini adalah bangsaku sendiri Kalau bangsa lain yang menjadi penasehat, kuatir tidak akur Maka aku memberanikan diri memikul tugas ini Gok Ji Yang Kun kita orang sendiri Selanjutnya mohon kau bisa kerjasama Sama membantu aku berbakti bagi Baginda setelah negeri Song dapat kita caplok Negeri liau akan bisa didirikan pula menjadi Hoan Kok Saat mana paling tidak karena jasa Chi Yang Kun yang besar Bukan mustahil kita bisa angkat kau menjadi raja kecil Dalam mulut mengiakan, tapi dalam hati Gok Ko Jai mengumpat caci Kong Sun Husu, majulah berkenalan dengan Gok Chi Yang Kun Jilian Cheng Poh berkata Dengan sikapnya yang angkuh Kong Sun Ki Maju mengangguk Gok Chi Yang Kun membalas hormat katanya Agaknya Kong Sun Tai Jin baru datang? Agaknya kita belum pernah kenal Para busu di belakang Jilian Cheng Poh cekik ikan geli katanya Kong Sun Tai Jin adalah babah mantu cuncu kami Kemaren baru saja menikah Sudah tentu kau belum pernah melihatnya Gok Ko Ji terperanjat serunya Selamat kepada pernikahan cuncu Maaf si Yau Chi yang tidak tahu Kalau tahu tentu sudah kusiapkan kadenya Bangga dan malu Jilian Cheng Poh Katanya, Baginda lah yang menghendaki perkawinan ini Baginda amat menjunjung bakat dan kecerdasannya Tanpa persiapan lagi Maka kami menikah di dalam pasukan besar Tanpa menyebar kartu Undangan Kelak setelah negeri Song sudah kita caplok Biarku undang Chi Yang Kun Pesta Pora Seperti diketahui kedok asli Kong Sun Ki Sudah terbeber di hadapan orang banyak oleh Hang Iaye Moli Terpaksa dia lari ke pasukan negeri Kim Wan Yen Liang memang ingin merangkul dia Apalagi kesucian Jilian Cheng Poh sudah termakan oleh dia Untuk menghindari gejala yang tidak baik Sudah tentu lebih baik Kalau mereka lekas menikah Maka atas prakasa Wan Yen Liang sendiri Mereka lantas melangsungkan pernikahan Tanpa menggunakan kebesaran upacara dan pesta segala Ambisi Kong Sun Ki memang tidak kecil Pikirnya dengan meminjam kedudukan Seng Istri Kelak akan mencari kesempatan Mengangkat diri menjadi raja di Soatang Maka terhadap Jilian Cheng Poh dia amat menurut Karena anggap ilmu silatnya tinggi Sebagai menantu raja lagi Sudah tentu dia tidak pandang Go Ko Ji sebelah mata Dalam pada itu Jilian Cheng Poh berkata pula Urusan dinas sudah dibicarakan Ya Lu Chi Yang Kun adalah kenalan lamaku Tentunya jenazahnya belum dikebumikan Silakan bawa aku untuk memberi hormat penghabisan di depan layonnya Diam ya Lu Ho An Ih mengeluh dalam hati Maklumlah siluman rasa ini amat cerdik dan licik Kalau dia minta peti dibuka Bukan mustahil dia bisa melihat keadaan sebenarnya Sudah tentu Go Ko Ji juga memikirkan hal ini Namun terpaksa juga dia bawa mereka masuk ke dalam Para biti itu masih ditinggal di luar Oh, sudah masuk peti dan terpaku Ujar Cheng Poh Kami suami istri akan menyulut dupa bersembah Yang mendoakan arwahnya mendapat tempat di sisi Tian Kiranya dari mulut Tuan Yen Tiang Chi Dia sudah tahu kejadian di sini Maka dia bersembah yang ala kadarnya Sambil mengangkat dupa pikiran Kong Sun Ki Melayang tidak menentu Dia tahu istrinya punya adik yang menjadi kekasih Hialu Ho An Ih Kini kekasihnya sudah mati Entah di mana adik Cheng Poh sekarang berada Kalau mungkin biar ku cari kesempatan untuk memetiknya sekalian Demikian Kong Sun Ki sedang melamun Tiba didengarnya Jilian Cheng Poh berteriak kaget Serunya Moai Moai Kau Kejut dan girang Kong Sun Ki dibuatnya Kiranya dia berada di sini Agaknya Tian memang mengawalkan keinginanku Baru saja dia hendak berpaling Tak nyana dua batu lantai yang diinjaknya Tiba amblas ke bawah dan muncullah sebuah lubang Kiranya Hang Le Mo Li sebelumnya memang sudah mengatur jebakan ini Dengan bekal kepandayan Kong Sun Ki sebetulnya takkan menjadi soal perangkap beginian Tapi karena mimpi pun dia tidak menduga di dalam markas pasukan Kim dirinya bakal dibokong Dia pun tidak mengira bila sumuainya berada di sini Karena tanpa siaga sedikit pun Batu sadar setelah terlambat tahu separoh badannya sudah terjeblos ke dalam lubang Dalam waku yang sama Jilian Cheng Poh pun kena diimusi Untuk menghormati suaminya waktu bersembah yang dia terima mengikuti di belakangnya Begitu Kong Sun Ki terjeblos Batu lantai di depan kakinya ikutan jelok Hampir saja dia pun ikut terjerumus tapi teriakannya Karena dalam waktu yang sama dia melihat adiknya Jilian Cheng Sia tiba muncul di sampingnya Kong Sun Ki menggerung keras Tiga batang dupa di tangannya segera diakipatkan Kedua kakinya menjejak badan pun melejit naik Tapi betapa cepat dan tangkas gerakan Hang Le Mo Li Begitu Kong Sun Ki terjeblos dia sudah Menerjang keluar dari balik tirai, di mana kebutnya terayun Tiga utas benang kebutnya melesat mengincari Kahi, Hoan Tiau dan Haito Tiga hiatu penting Dua hiatu yang terdahulu merupakan jalan darah pelemah tubuh Hiatu terakhir merupakan pencacat badan Hebat memang kepandaian silat Kong Sun Ki Tiga batang dupa yang diakipatkan itu tak kalah hebatnya dari tiga batang panah Lekas Hang Le Mo Li kebut jatuh dua batang yang terdepan Sayang yang ketiga melesat dan mengenai lengan Gou Ko Ji yang berdiri di samping Iayon Untung cuma lecet dan sedikit terbakar saja Dengan memukul jatuh kedua batang dupa orang Lungcuran badan Hang Le Mo Li tidak berhenti karenanya Dalam waktu sesingkat itu Kong Sun Ki sudah melompat keluar dari lobang Lekangnya sudah kokoh kuat Meski tiga hiat sonnya tertimpuk dengan telak Namun dia masih kuat berdiri tanpa terluka apalagi cacat Cuma kedua hiatu terasa lemas Dalam waktu dekat darah tidak berjalan dengan normal Sehingga gerak-geriknya kurang gesit Sudah tentu permainan silatnya jauh menurun Cepat sekali kebut dan pedang Hang Le Mo Li sudah merangsak Tiba kebut mengurung gerak-gerik lawan Pedang berkembang menyerang dengan tipu mematikan Ujung pedang menusuk Gagang pedang menjojoh pinggang Tajam pedangnya mengiris lutut orang Serempak Kong Sun Ki membalas dengan gerakan Wan Kiong Sia Tiau Menarik busur memakan Raja Wali Pelapak tangan kiri melengkung seperti busur Lengan kanan laksana batang patiah lempang ke depan Di mana jari tengahnya mencetik Kering punggung pedang Hang Le Mo Li kena diselentik Angin pukulan bergelombang benang kebut Beterbangan seperti diterpah badai Jurus Tian Lo Hut tim serangan Hang Le Mo Li Seketika dipatahkan Tapi kekuatan selentikan jarinya Paling hanya bikin sasaran pedang menceng sedikit Pedang tidak terlepas dari cekalan seperti yang diinginkannya Ternyata sejak terkena pukulan Liu Go An Cong dua hari yang lalu Hawa murni Kong Sun Ki belum pulih Kini paling baru mencapai tujuh bagian keadaan semula Sejak meyakinkan ilmu dari keluarga Xiang Dan dikombinasikan dengan ajaran ayahnya Ilmu silat dan lewekangnya memang lebih unggul dari sumoainya Kini tiga bagian tenaganya belum pulih Hiatu terluka lagi Sehingga hawa murninya tidak lancar Maka Hang Le Mo Li sekarang kira malah sedikit lebih unggul Di mana pergelangan tangan berputar terus Membalik gerakan pedangnya amat lincah Belum lagi jurus pertama punah Jurus kedua sudah menyusul tiba Ujung pedangnya selalu mengincar Hiatu di badan lawan dengan ketat Kong Sun Ki lancarkan pukulan berbisa Tapi dengan kebutnya Hang Le Mo Li cukup tangguh melindungi badan Apalagi lewekang Kong Sun Ki sekarang paling hanya mampu menyampuk pergi kebutnya Untuk memukul badan orang terasa terlalu berat Dan lebih mengejutkan lagi Kini dia sudah tahu siapa yang menjadi lawannya Hang Le Mo Li masih berdandan laki Namun permainan Yohun Kiam Hoa dan Tian Lo Hut Tim merupakan ajaran tunggal ayahnya Sudah tentu Kong Sun Ki cukup tahu akan permainan ilmu ini Begitu gebrak dimulai dia sudah lantas Tahu laki yang menyerang ini adalah sumuainya sendiri Tahu bahwa mereka ayah beranak tidak pernah berpisah Sejak kumpul kembali Mau tidak mau semakin ceri hatinya Sejak dua kali dirinya kena kecundang oleh Li Ugo An Cong Hatinya sudah jera betul Karena gugup dan ketakutan Maka permainan silatnya menjadi kacau Seret, seret, seret beruntun Tiga serangan berantai dengan jurus Leong Bun Kolong Memukui ombak di pintu naga Hang Le Mo Li mencecar dengan gencar Kong Sun Ki tak berhasil membendung dengan kedua telapak tangannya Dia berniat lompat menyingkir Tapi hiatu di lututnya terluka Rasanya masih linu kemeng Sehingga gerak-geriknya kurang gesit Dua serangan terdahulu berhasil dihindari Tapi serangan ketiga tepat menusuk dengkulnya pula Tak tertahan Ligi Kong Sun Ki terjerumus roboh ke tanah Untung Hang Satu Aye Mo Li masih merasa kasehan Hanya Hiat Sonia saja yang tertusuk pedang Kalau dialancarkan jurus berbahaya Tulang lututnya tentu sudah copot dan putus Selamanya menjadi cacat Di sebelah sana Jilian Cheng Siapun berhasil membekuk toacinya Sekaligus dia usap minyak rias di mukanya Kembali pada mukanya semula Tiba berhadapan dengan adiknya yang galak ini Bukan kepalang kejut Jilian Cheng Poh seperti diketahui di antara mereka Ketiga bersaudara Jilian Cheng Siapun pernah mendapat petunjuk Kliu Go An Cong Usia paling kecil Tapi kepandaian silatnya justru paling tinggi Karena tacinya gugup dengan gampang Jilian Cheng Siapun gunakan siau kim najinu menangkap pergelangan tangannya Dan menutup hintu sehingga tidak berkutik lagi Semmo Ai kata Jilian Cheng Poh kau berbuat sewenang apapula dosamu Menangkap penasehat militer di tengah pasukan besar ini Jilian Cheng Xia tertawa dingin Jangan kau kira Wanyen Liang Sebagai sandaran hidupmu yang jaya Kau boleh selamanya hidup dalam kemewahan Betapa gagah dan patriotnya Ayah gugur di Medan Laga Demi membela nusa dan bangsa Ibu hidup menderita untuk membesarkan kita Sebagai tunas bangsa Beliau mengajarkan untuk jadi Sri Kandi di Medan Laga Aku tidak punya kakak seperti tampangmu yang takut Mati mengangkat musuh sebagai bapak Putra putri bangsa Liao kita pun tidak orang yang pengecut seperti dirimu Jangan kau lupakan ihkomu Sebagai panglima besar salah satu divisi pasukan negeri kim Sampai matinya pun dia berbakti dan memperoleh anugerah baginda Dia setia kepada kerajaan kim Kau sebaliknya menghasut anak buahnya untuk berontak Di alam baka dia bakal tidak meram Apakah kau ingin jenazahnya ikut ketimpa malang karena perbuatanmu ini Ya lu hoan ih gelak Segera dia unjuk diri dengan muka aslinya Katanya Katanya Coba kau lihat siapa aku Jenazahku memang sudah hancur lebur Hi, hi, wanya liang tak berferhasil mencelakai aku Kini tiba saatnya aku yang harus membunuhnya Sekian lama Jilian Chengpoh melongot Akhirnya dia menghela nafas Katanya Selama hidup aku mengagulkan diri akan kecerdikanku Tak nyana hari ini aku terjebak dalam perangkap kalian Yah, apa boleh buat Kau tidak mengingat hubungan persaudaraan Silahkan kau bunuh aku saja Di sebelah sana Kongsunqi yang tahu kelemahan watak sumoainya Pura membusungkan dada Baik, aku mati di tanganmu lebih setimpal daripada terbunuh orang luar Silahkan kau bunuh saja dengan kepandaian silat ajaran ayahku Hang le mo li amat gusar, bentaknya Kongsunqi kau masih punya rasa malu? Kini aku adalah bingcu pasukan laskar rakyat Kau, sebaliknya menjadi antek musuh Tak malu kau berani menyinggung nama ayahmu Walau demikian pedang dengannya tak tega menusuknya sampai mampus Teringat akan dendam pukulan orang tempoh hari Seketika Yalu Hoan Ih naik pitam Dari seorang anak buahnya dia merebut sebuah cambuk kulit dengan sengit dia hujani Hajaran ke kepala dan muka Kongsunqi Makinya, pengkhianat Rasakan nasibmu hari ini Tar cambuk kulit itu putus tergetar oleh H.O. Udeh Sinkeng Kongsunqi Meski tidak terluka berat tapi muka Kongsunqi sudah dihajarnya sampai babak belur Kepala keluar kecap Ciyang Kun, pandanglah mukaku Sementara ampuni jiwanya Setelah urusan selesai Biar ku gusur dia pulang ke hadapan ayahnya Hang Lai Moli ke sana bantu Jilian Cheng Xia menelikung dan mengikat kencang Jilian Cheng Poh Teringat akan perbuatan jahat orang selama ini Seketika berkobar amarah Hang Lai Moli Makinya Giyok bin Iye A.U.H.U Apakah kau masih mampu mencelakai jiwa orang? Jilian Cheng Xia menghela nafas Dia memang pantas dihukum mati Tapi sebelum ajal ibu ada Merah matanya katanya pun tertelan di dalam tenggorokan Hang Lai Moli tahu maksudnya Katanya, Jilian Cheng Poh Mengingat permintaan ampun adikmu Ku beri kesempatan untuk kau bertobat dan menyesali perbuatanmu selama ini Tapi sekarang kau harus terima nasibmu seperti ini Lalu dia suruh Yalu Hoan Ih keluarkan rantai besi yang besar Kedua orang dirantai bersama di atas sebuah tonggak kayu Kaki masing ditambahi gandulan gesi bundar yang beratnya ada puluhan kati Meski Kong Sun Ki punya kepandayan setinggi langit Untuk lolos dari belanggu seberat ini Rasanya tidak mungkin Seluruh anak buah Yalu Hoan Ih disuruh mundur Tinggal Got Ko Ji saja Hang Iai Moli lantas bertanya Bu Ii M Tian Kiao dikurung di mana? Di dalam penjara di tengah perkemahan pasukan besar Siapa yang menjaganya? Delapan Kim Tiang Busu Masakah Wanyan Liang hanya mengutus delapan Kim Tiang Busunya untuk menjaganya? Apa dia sudah dihajar sampai jadi cacat? Dihajar sih tidak Cuma dia menelan hap kutsan dari cuti lo Badannya jadi lemas betapapun tinggi kepandayan Bu Lim Tian Kiao takkan berguna lagi Wanyan Liang hendak menyiksanya pelan Kera bagaimana baru bisa menyambangi dia Harus ada izin dari baginda Liu Li Hiap lebih baik kau Batalkan niatmu Usahamu akan sia Bukan mustahil jiwamu sendiri bisa berkorban Hang Le Moli tahu orang memancing dirinya Namun dia sudah punya persiapan yang matang Katanya dengan tertawa dingin Terima kasih akan maksud baikmu Asal keteranganmu tidak bohong Setelah aku kembali baru ku lepas kau Sekarang sementara ku pinjam pakaianmu Di sini Hang Le Moli melucuti pakaian Jilian Cheng Poh Di sana Halu Hoan Ih juga melucuti seragam kebesaran Kongsun Ki Para biti dan pasukan perempuan yang dibawa Jilian Cheng Poh Semua sudah ditundukan dan dikurung dalam sebuah kemah Dari tangan pelayan pribadi Jilian Cheng Poh Hang Le Moli mengambil buntalan perhiasannya Lalu memilih seorang biti yang perawakannya sama dengan dirinya Lalu bertukar pakaian Setelah dia menyaruh jadi dayang ini Kembali dia merias dan mendandani Jilian Cheng Xia Raut muka Jilian Cheng Xia mirip dengan cicinya Cuma perawakannya rada pendek Terpaksa disuruh pakai sepatu yang tinggi Setelah dia mengenakan pakaian cunjul dan Perhiasannya Orang takkan bisa membedakan siapa dirinya sebetulnya Waktu mereka keluar dari kamar Rias Yalu Hoan Ih lantas menyambutnya dengan tertawa Adik Xia Samaranmu amat mirip Tanggung Wanyen Liang takkan bisa membedakan Aku yang nyaru jadi babah mantumu malah kurang pantas Kau tak usah berhadapan dengan Wanyen Liang Tengah malam buta rata pasti gampang mengelabui orang Waktu itu kentongan pertama sudah lewat Yalu Ho Kup mendesak Setelah segalanya dirundingkan Segera mereka bergerak Dengan menyamar jadi cunjul Membawa seorang dayang pribadinya Menunggang kuda milik Jilian Cheng Po Hang Iaye Moli bertiga segera berangkat Hendak menemui Wanyen Liang Waktu itu pasukan besar Wanyen Liang di garis depan Sudah mulai bergerak siap menunggu waktu Maka perjalanan mereka banyak terhalang Setelah kentong kedua baru mereka tiba di bawah bukit Dimana Wanyen Liang mendirikan kemahnya Untung pasukan yang piket di bawah bukit Kenal baik dengan cuncu Tanpa banyak pertanyaan mereka terus maju ke atas bukit Setiba di luar istana perkemahan Wanyen Liang Perwirah yang jaga di luar pintu maju menyambut Setelah tanya maksud kedatangannya Dia lantas mengerut kening Katanya Cuncu Kedatanganmu tidak kebetulan Baginda sedang marah besar Aku Aku tidak berani masuk memberi laporan Kau tahu tabiat Baginda Aku tidak berani menanggung akibatnya Tapi aku ada berita penting Sedetik pun tidak boleh diulur Bagaimana baiknya? Begini saja Biar ku undang haci yang kun keluar Biar dia memberi keputusan Baiklah Lekas kau undang haci yang kun keluar Tugasku jaga pintu Kalau ada orang keluar Baru aku bisa minta dia memanggil haci yang kun Baiklah Biar aku masuk sendiri Kalau Baginda marah Biar aku sendiri yang menanggungnya Sudah tentu perwira jaga itu amat kaget Serunya gemetar Cuncu Cuncu Kau tidak takut dihukum Xiaojin Xiaojin Hah kebetulan haci yang kun sudah keluar Halukai mendengar suara ribut di luar Maka segera dia keluar Halukai sudah kenal baik dengan Jilian Chengpoh Dia tidak tahu bahwa Cuncu Samaran dihadapannya ini adalah Jilian Chengpoh Katanya tertawan Cuncu Kebetulan kau datang Dia mengatakan Baginda sedang marah Apa benar-benar Kau bisa membujuknya Hayo Masuk Ternyata di samping cantik Jilian Chengpoh memang pandai merayu dan eoman Suka memuji dan mencilat biasanya amat disukai wanyen liang Halukai cukup tahu akan hal ini Dari Yalu Hoan Ih Jilian Chengpoh sudah belajar peradatan di dalam keraton Maka dia suruh Hang Lei Maul yang menyeru dayang tunggu di luar Bersama Halukai dia melangkah masuk ke kamar buku Dimana wanyen liang biasa menerima para pembesarnya Halukai suruh seorang biti masuk memberi laporan sambil menunggu mereka duduk Jilian Chengpoh segera bertanya Kenapa Baginda marah De Chinong di perairan Soatang mengalami kekalahan total Beliau sudah gugur demi negara De Cian Chengpoh adalah tokoh kedua setelah wanyen liang di negeri Kim Dalam pergerakan menyerbu ke selatan ini Wanyen liang pegang komando tertinggi De Chinong sebagai wakilnya Dengan membawa dua laksa pasukan Naik 3.000 kapal perang Dia pimpin armadanya menuju ke selatan lewat lautan Tujuannya hendak mendarat di propensi Kiangso Lalu bergabung dengan pasukan besar wanyen liang dari utara Sudah tentu kabar kematian De Chinong amat mengirangkan hati Jilian Chengxia Tapi sikapnya pura kaget dan gegetun Tengah mereka bicara Terdengar suara gelak tawa wanyen liang Keruan berdeptak tegang jantung Jilian Chengxia Tampak wanyen liang keluar diiringi dua orang Mereka adalah wanyen tiangci dan cutilo Kedua orang ini berilmu silat tinggi Maka dia harus bekerja menurut situasi dan melihat gelagat baru turun tangan Dengan tertawa wanyen liang berkata Cuncu tak usah banyak adat baru kemarin kau kawin Hari ini sudah ku utus jadi penasehat militer Kesenangan tidak kau nikmati di dalam kamar Kenapa malam datang kemari Baktimu sungguh harus dipuji Kalau semua orang seperti kau Tim takkan perlu khawatir lagi Mana suamimu? Kalau aku kemari Sudah tentu wakilku harus berada di posnya Kemenangan sudah di depan mata Apa pula yang dirisaukan baginda? Seketika timbul pula amarah wanyen liang Katanya uringan Sungguh tim tidak menyangka The Chinong begitu tidak becus Dua laksa pasukan ku berikan kepadanya Menghadapi dua rombongan perompak saja dia malah mati Celaka adalah rencanaku semula jadi gagal total Jilian Chengxia tertawa Katanya Baginda tidak usah khawatir Yang harus dikhawatirkan bukan soal kekalahan The Chinong Baginda punya kepandayan otak yang tiada taranya Kini akan terbukti kejayaan negeri kita Asal loh bun ing dapat dikalahkan Bukankah Kang Lem tetap bakal kau caplok Juga serangan malam ini merupakan titik tolak Dari pementuan kesuksesan baginda Bukankah sekaligus akan membuktikan kebesaran baginda pula? Pujianmu Buk yang lain dari iang lain dari Jilian Chengxia benar mengetuk sanubari wanyan liang Katanya gelak, bagus, mulutmu yang mungil ini memang pandai bicara Tiba tergerak hatinya, tanyanya, lalu apa pula yang harus ku kuatirkan pula di dalam rencana penyerangan ini? Oh, ya, tadi katanya kau hendak melaporkan situasi, ada urusan apa? Gokoji ada maksud memberontak Untung hal itu belum menjadi kenyataan Tapi harus hati dan dijaga Oleh karena itu tidak bisa tidak aku harus kemari memberi laporan Wanyan liang terkejut serunya Ada kejadian ini? Tim cukup baik terhadap Gokoji Kini ku beri jabatan komando tertinggi dalam operasi keselatan ini Memangnya dia tidak berterima kasih dan membalas kebaikan budiku ini Sejak Yalu Hoan Ihmati mendadak Anak buahnya curiga kematiannya karena keracunan Untung mereka tidak bisa membuktikan Tidak berani dibeber di hadapan umum Tapi soal ini sudah tersebar di luar dan menjadi rahasia umum di seluruh pangkalan besar ini Cuti lo tertawa dingin Selanya, aku menggunakan racun Mokui Hoa Kematiannya tidak menunjukkan gejala yang mencurigakan mereka Tidak mendapatkan bukti Peduli kabar angin segala Mereka toh tak bisa berbuat apa Wanyan liang mendengus Katanya, teka tempur pasukan goyah Betapapun merupakan suatu kerugian bagi tim Sudah tentu Cuti lo tahu maksud dari kata Wanyan liang Yang tidak langsung menyalahkan dirinya ini Seketika sikapnya kikuk dan menyengirisi Berkata Jilian Cheng Xia lebih lanjut Mereka sudah memperoleh bukti Seketika kering dan beringas muka Wanyan liang Tanyanya, bukti apa yang mereka dapatkan Setelah Hong Xiu ke sana melayat Waktu membuka peti mati ternyata mengendus bau busuk Semakin tebal curiga mereka Maka mereka undang tabib tentara Layon dibuka pula hendak memeriksa jenazah Begitu Layon terbuka pula, celah kalah Kenapa celah katanya Wanyan liang? Hakikatnya tidak perlu diperiksa lagi Selintas pandang mereka lantas tahu bahwa Pemimpin mereka memang mati dikerjain orang Karena jenazah dalam Layon seperti dicacah Hancur oleh bacokan golok menjadi puluhan potong Lo, apakah yang telah terjadi Wanyan liang tidak mengerti? Pucat seketika roh menmuka Wanyan tiang chi Lekas dia berlutut mohon ampun Katanya jakulah karena untuk menjaga segala kemungkinan Menggunakan tenaga dalam Dari luar Layon ku hancurkan jazad yalu ho an ih Untuk membebaskan diri dari tanggung jawab ini Lekas cuti lo menambahkan Setelah kena racun mok wi ho a Masakah dia masih bisa hidup? Hang siok, seharusnya kau percaya kepada aku Kata Wanyan liang, tak usah kalian saling ngomel Perkara sudah terjadi Harus secepatnya disiapkan untuk menambah kesalahan ini Bagaimana akhirnya? Wanyan tiang chi merupakan seorang tangan kanannya Yang paling dipercaya dan amat besar bantuannya Sebagai pamannya lagi Meski kurang senang, Wanyan liang tidak enak memaki dan menyalahkan dia Sudah tentu mereka jadi marah dan bergolak Karena didukung semua anak buahnya Goko Ji sudah siap hendak memerontak Tapi urusan amat penting Maka mereka tidak berani bicara terangan dan bergerak seketika Kebetulan waktu itu aku diutus ke sana sebagai penasehat Segera kurangkul mereka di dalam satu haluan Goko Ji pandang aku sebagai orang sendiri Seluruh persoalan dialaporkan kepadaku Pikirnya hendak membujuk aku ikut dalam gerakan mereka Secara diplomasi aku mengulur waktu dan mencari alasan Sambil membujuk mereka untuk bersabar sementara Setelah mereka percaya benar Kutinggalkan suamiku Langsung aku kembali ke sini Memberi laporan Wanyan liang mendengar dengan amat cermat dan hati Segera dia bertanya Keber bagaimana kau bisa menipu Goko Ji Goko Ji ingin tahu kenapa pemimpinnya dibikin mati Apakah hal ini dikehendaki oleh Baginda sendiri Atau hanya perbuatan Hang Shok tanpa sepengetahuan Baginda Jikalau memang maksud Baginda Dia pun ingin tahu Baginda hanya ingin melenyapkan dia seorang Atau hendak menberantas semua pasukan bangsa liau mereka Seketika Wanyan liang mengerti Katanya Oh, tim mengerti Agaknya Goko Ji masih berat akan kedudukan tinggi dan kehidupan mewah Maka dia suruh kau kemari mencari tahu maksud hati tim Untuk bergerak sesuai keadaan Jadi kalau dia tahu tim hanya ingin melenyapkan Yalu Hoan I seorang Dia tidak akan memberontak Baginda memang cerdik Begitulah maksud Goko Ji sebenarnya Dia percaya aku pasti akan bantu kesulitannya Maka dia mau melepas aku kemari Karena di samping aku ini bangsa liau Punya hubungan kekeluargaan sejak leluhur kami dulu Dengan Yalu Hoan I Suamiku pun ku tinggal di sana Umpama aku tidak harus bekerja Demi kepentingan seluruh pasukan bangsa liau kami Aku pun harus pikirkan keselamatan suamiku Apa yang diuraikan Jilian Cheng Xia Masuk akal dan dapat diterima pikiran sehat Segera Wan Yan Liang berkata dengan suara kering Asal Goko Ji belum bertekad memberontak Masih gampang persoalan ini diselesaikan Tapi banyak anak buahnya yang berkobar tekadnya Mungkin Goko Ji bisa terhasut dan terdesak oleh keadaan Jikalau tidak lekas diselesaikan Mungkin bisa timbul keonaran besar Seketika terunjuk nafsu membunuh pada romen muka dan sorot mata Wan Yan Liang Kecualasan hatinya terunjuk di antara kedua alisnya Sorot matanya yang berkilat tajam menyapu pandang dari muka Jilian Cheng Xia Beralih ke muka Wan Yan Tiang Chi Katanya tawar Hang Siok, untuk ini aku perlu tenagamu Kebat kebit hati Wan Yan Tiang Chi Lekas dia berlutut katanya Akulah yang menyebabkan keonaran ini Siayakan bunuh aku untuk menenteramkan hati mereka Wan Yan Liang gelap Katanya, Hang Siok salah paham akan kehendakku Tim ingin kau pergi membunuh orang Bukan membunuhmu, kau berani tidak? Seperti dibebaskan dari hukuman Terhibur hati Wan Yan Tiang Chi Sahutnya, baginda ada perintah Menempuh lautan api atau gunung golok Hamba takkan menolak Bawalah seribu pasukan Gilim Kun Lekas kau kesana dan perintihkan mereka berkumpul untuk mendengar tugas Boleh Kau babat habis mereka yang punya maksud memberontak Goko Ji boleh sementara kau tahan Seribu pasukan Gilim Kun cukup tidak? Menantu Raja, maksudnya Kong Sun Ki Ada di sana menguasai keadaan Membunuh beberapa perwira yang memberontak seribu orang lebih dari cukup Bagus, segera kau berangkat Cuma cuncu sementara harus tinggal di sini menunggu kabar baik Tenagamu amatku perlukan juga untuk bantu tim menguasai situasi di sini Dengan tipu memancing harimau meninggalkan gunung Jilian Cheng Xia berhasil menipu Wanyan Liang mengutus Wanyan Tiang Chip pergi Diam terhibur hatinya, pikirnya, rencana sudah berjalan baik Tinggal aku berdaya menipu obat penawar dari Cutilo Nah apa pula yang kau khawatirkan sampai mengerut kening segala tanya Wanyan Liang Hamba menguatirkan Bulim Tian Kiao Bulim Tian Kiao sudah terkurung, apa pula yang kau khawatirkan? Hang Le Moli belum tertangkap, mungkin dia bisa datang menolongnya Tem Ihtiong dijuluki Bulim Tian Kiao kalau mereka kerjasama beberapa busu saja masa kuat melawannya Wanyan Liang gelak, ujarnya, kalau Hang Le Moli berani datang gak akan masuk ke dalam jaring Umpama dia bisa menolongnya keluar, Bulim Tian Kiao tidak akan bisa pergi Kenapa tawanan yang ditolong tidak bisa dibawa pergi Cutilo unjuk sikap sombong? Katanya, Cuncu tidak tahu Di dalam minuman Bu IIM Tian Kiao Xiao Cheng ada memberi hap kutsan meski kepandaian silatnya setinggi langit juga tak berguna lagi Masakah perempuan iblis itu mampu menggendong laki segede itu lolos dari kepungan 3.000 pasukan Gilim Kun? Wanyan Liang seperti tersentak sadar, tanyanya, ha ini tim pernah kasih tahu kepadamu, kenapa kau melupakannya? Tanda petik Obat mahal, aku tidak percaya Liu Guancong mampu menangkal obat itu, apalagi dia tidak tahu racun apa yang mengeram dalam badan Bu Lim Tian Kiao Berkerut alis Wanyan Liang, katanya, kalau begitu, caramu ini tidak 100% aman Itulah menurut apa yang ku tahu, bila Luwakang sudah terlatih ke tingkat sempurna, Tau Kero memutar balik jalan darah, umpama terkena hap kutsan, lambat laun masih bisa memulihkan tenaganya juga Tapi tim tidak ingin segera membunuhnya, Chun Chu, agaknya kau pun ahli dalam bidang racun Kapan kau pernah mempelajarinya? Jilian Cheng Siapurakiku, sahutnya menunduk dengan muka merah, harap Baginda memberi ampun kepada suamiku yang tidak berterus terang Apa suamimu mengelabdobi apa kepadaku? Sebetulnya dia pernah menikah, istri tuanya adalah putri besar dari Siang Kian Tian Gembong Iblis Besar yang kenamaan 20 tahun yang lalu Tapi istrinya sudah mati, aku terima menikah dengannya, maka soal ini tidak ku perpanjang lagi Hah, persoalan sekecil ini tidak menjadi soal, lalu kau punya care apa untuk menahan bulim Tian Kiao dengan aman? Hamba mendapat petunjuk dari suami untuk kemari memberi obat racun yang diberikan kepada kukasiatnya sama dengan hap kutsan Tidak ada obat penawarnya dalam dunia ini, untuk memunahkannya harus digunakan ilmu tutuk tunggal Dari perguruannya, care, tutukan ini ada timbal balik, bukan saja bisa menawar racun, juga bisa menambah kadar kerja racun Menurut kehendak sendiri, care, tutuk hiatu ini, aku pun sudah belajar dari suamiku Dengan obrolannya Jilian Cheng siap berhasil menipuan Yan Liang, katanya senang Kalau kau punya care yang lebih manjur untuk melumpuhkan bulim Tian Kiao daripada hap kutsan, tim akan makan tidur dengan tenang, lekaslah kau menengotnya di tempat kurungannya Shang Kian Tian memang orang kosendala menggunakan racun, Kong Sun Ki adalah menantunya hal ini sudah didengar oleh Cuti Lo, maka dia berkata Kiranya ilmu permainan racun ada care yang begitu aneh dengan kombinasi ilmu tutuk segala Harap Baginda memberi izin biar Pin Cheng ikut juncu, supaya Pin Cheng menambah pengalaman Sudah tentu permintaan ini cocok dengan keinginan Jilian Cheng Xia, katanya Girang Dengan didampingan Hoa Tong sebagai seorang yang ahli di dalam bidang permainan racun, malah aku bisa mohon petunjuk nanti kepadamu Dengan rasa gembira Jilian Cheng Xia lalu mohon diri kepada Baginda, bersama Cuti Lo mereka keluar Tak taunya setelah keluar dari lingkungan kemah istana ini sesuatu yang tak terduga terjadi, keruan rasa senangnya seketika tersapu Seperti diketahui Hang Lei Mo Yi yang menyamar jadi dayang pribadi Jilian Cheng Xia menunggu di luar kemah, kini bayangannya ternyata tidak kelihatan entah kemana Keruan jantung Jilian Cheng Xia kebat kebit dan mengeluh dalam hati Maklumlah kini Wan Yan Liang sudah tidak punya pelindung yang berarti, yang ketinggalan hanya Qulo Xiang Jin, orang terang bukan tandingan Hang Lei Mo Yi Menurut perhitungan Jilian Cheng Xia dengan kesempatan ini supaya Hang Lei Mo Yi membekuk Wan Yan Liang, dijadikan Sandra untuk membebaskan Bulim Tian Kiao Kalau hal ini tidak terlaksana dengan gabungan kekuatan mereka berdua tentu dengan mudah mebekuk Cuti Lo serta memaksanya menyerahkan obat pemunah Tapi Hang Lei Mo Yi tidak kelihatan bayangannya, perhitungannya yang masak menjadi hampa belaka Jilian Cheng Xia tidak tahu Hang Lei Mo Yi menyingkir sendiri, atau rahasia samaran sudah konangan? Sudah tentu dia tidak berani bertanya kepada wisu yang jaga di luar, di dalam saat yang genting dan merupakan kunci dari sukses usahanya ini Terpaksa diakeraskan kepala, seorang diri ikut Cuti Lo ke tempat kurungan Semoga sebelum kedok aslinya konangan dia berhasil menipu obat pemunahnya dari tangan Cuti Lo Sebetulnya kemana kah Hang Lei Mo Yi? Seperti diketahui seorang diri Hang Lei Mo Yi harus tinggal di luar dan mondar mandir diserambi bilangan luar perkemahan Semua percakapan di dalam kemah didengarnya dengan jelas, dalam hati amat girang Pada waktu Wanyan Tiang Chi keluar membawa tugas hari itu tanggal 13, sinar bulan cukup benderang Hang Lei Mo Yi sudah menyelingap ke samping, sembunyi di belakang bayangan pohon yang gelap Tapi sekilas Wanyan Tiang Chi, masih melihat bayangannya Tersirap darah Wanyan Tiang Chi, bentaknya, siapa di sana? Keluar Terpaksa Hang Lei Mo Yi keluar menyapa kepada Wanyan Tiang Chi, katanya, hamba datang bersama Cuncu melayani kepergiannya Sengaja dia bicara merubah suara Pakaian Hang Lei Mo Yi dan danan dayang dan muka pun sudah dimakai up mirip benar dengan para biti Wanyan Tiang Chi tertawa geli dalam hati Potongan badan dayang ini mirip benar dengan perempuan iblis itu Masakah sebesar langit nyalinya berani menyaru sebagai dayang pribadi Cuncu Sebetulnya Wanyan Tiang Chi amat teliti dan cerdik Kalau ada tempo untuk mengajukan pertanyaan pasti dia bisa melihat kepalsuan Hang Lei Mo Yi Tapi tugas cukup penting tiada tempo lagi mengurus tetek bengek Katanya, kau tahu peraturan tidak? Hang Lei Mo Yi pura tersipu Sahutnya, hamba belum tahu melanggar aturan apa Apa Cuncu tidak berpesan supaya kau tunggu di luar istana keluar, keluar? Apa boleh buat terpaksa Hang Lei Mo Yi melengkah keluar? Wanyan Tiang Chi lalu berpesan kepada wisu yang jaga Kalau Cuncu memanggil baru kau panggil dia untuk melayani Memberi laporan palsu dan memancing Wanyan Tiang Chi pergi adalah rencana yang diatur oleh Hang Lei Mo Yi dan Jilian Cheng Xia Tapi setelah itu dengan obrolannya sendiri yang mendapat ilam mendadak Jilian Cheng Xia berhasil menipu Cuti Lo pula Hal ini belum diketahui oleh Hang Lei Mo Yi Keruan hatinya gelisah Di saat dia mondar-mandir dan kehabisan akal Tiba dilihatnya seorang perwira muda melengkah mendatangi Dari jauh dia sudah memperhatian Hang Lei Mo Yi Begitu Hang Lei Mo Yi angkat kepala balas mengawasi dia Orang menjadi kikuk Sapanya, kau datang bersama Cuncu bukan? Kenapa mondar-mandir sendirian di sini? Agaknya perwira muda ini kepincut kecantikan Hang Lei Mo Yi Maka dia membesarkan Yali maju menghampiri dan ajak bicara Tergerak hati Hang Lei Mo Yi, katanya, tahukah kau di mana tempat penjara? Perwira muda ini melengak, katanya, untuk apa kau hendak ke penjara? Cuncu suruh aku menengok keadaan seorang tawanan, apakah Bulim Tian Hiao kiranya tadi siang Jilian Cheng? Poh pernah mengunjungi Bulim Tian Hiao di penjara? Kebetulan perwira muda piket di sana Benar, kini Cuncu sedang menemani Baginda, maka dia suruh aku wakili menengoknya, menyampaikan beberapa patah kata kepadanya Terhadap penyamaran Hang Lei Mo Yi perwira muda ini tidak curiga, cuma dia masih ragu mengenai suatu hal maka dia tidak segera menjawab Hang Lei Mo Yi tahu apa yang diragukan orang, katanya, Baginda sedang sibuk, tadi Cuncu mengundangku masuk ke dalam, Baginda langsung memberikan sebuah benda kepadaku Suruh aku pergi seorang diri, setelah di luar baru aku ingat tanpa teman yang menunjuk jalan ke arah mana aku harus pergi ke penjara Oh, jadikah sudah mendapat perintah langsung dari Baginda Tanpa izin Baginda masakah aku berani pergi siapakah nama Ciyang Kun, sudikah kau membawaku ke sana? Sebetulnya alasan yang dikemukakan Hang Lei Mo Yi kurang mantap, tapi masuk di akal sebaliknya perwira muda ini tahu dan melihat sendiri Hang Lei Mo Yi datang bersama Cuncu Maka dia tidak curiga, di samping ingin menjilat Cuncu melalui dayangnya yang cantik ini Segera dia memperkenalkan diri, aku bernama Maiban, anggota Bayangkari, untung sekarang aku bebas tugas, marilah kau ikut aku Tak lama kemudian Maiban membawa Hang Lei Mo Yi ke sebuah kamar kurungan, demi mengambil hati, tanpa dimintai Maiban menemui kepala penjara menjelaskan maksud kedatangan Hang Lei Mo Yi Tapi Bulim Tian Kiyo diserahkan delapan Kim Tiang Bun Su untuk menjaganya, maka dia hanya mengantar dan menyerahkan hal ini kepada ketua dari delapan busu itu Ketua Kim Tiang Busu berkata, kau menyambangi Tem Ih Tiong, apa sudah punya izin dari Baginda? Ada sebuah huhao, medali harimau, pemberian Baginda, coba keluarkan biarku periksa, dengan hati kebat kebit Hang Lei Mo Yi keluarkan medali harimau pemberian Jilian Cheng Xia itu busu yang satu ini biasanya adalah pengawal pribadi Wan Yan Liang, kenal baik akan medali harimau ini, maka dia serahkan kembali medali itu dan berkata Baiklah, mari ikut aku, dia suruh anak buahnya membuka pintu penjara, semestinya dia hendak menemani Hang Lei Mo Yi masuk ke dalam Hang Lei Mo Yi segera berbisik, cuncu suruh aku menyampaikan pesannya, mungkin aku harus bicara sedikit lama dengan tawanan jangan kau biarkan orang lain masuk Sekilas busu itu melengak, segera dia mengiakan, malah dia sendiri pun tak berani masuk Begitu berada di dalam kamar penjara, Hang Lei Mo Yi kerahkan ketajaman matanya, dilihatnya Bu Lim Tian Kiao duduk menggelendot tembok dengan kaki tangan di borgo Waktu Hang Lei Mo Yi datang mendekati ternyata dia diam saja tanpa pedulikan dirinya Bu Lim Tian Kiao mengira yang datang adalah busu penjaga, maka dia bersikap acuh tak acuh, sebetulnya dia memang sudah siap berkorban Beberapa hari ini keadaan kondisi badannya semakin lemah dan payah, seperti hii pohon yang semakin layu, hati kecewa dan patah semangat Semoga dia tidak tersiksa lebih lanjut, lebih baik kalau lekas mangkat Sungguh senang dan peluh hati Hang Lei Mo Yi Pelanda mendekati Bu Lim Tian Kiao, lalu berbisik di sampingnya Coba kau buka matamu, lihat siapa yang datang Sekonyong mendengar nama yang sudah hamat dikenalnya ini, sungguh kejut dan girang Bu Lim Tian Kiao bukan kepalang, teriaknya berjingkrak berdiri Kau, lekas Hang Lei Mo Yi mendekatmu iutnya, katanya lirih, benar, inilah aku jangan bicara keras Dalam kegelapan Bu Lim Tian Kiao tidak melihat jelas raut muka Hang Lei Mo Yi, samar dia hanya membedakan perempuan yang berdandan sebagai dayang Tapi suara Hang Lei Mo Yi cukup dikenalnya Tapi kejadian ini terlalu mokal dan susah dipercaya Maka Bu Lim Tian Kiao menegas, kau, siapa kau sebenarnya? Hang Lei Mo Yi tersenyum, dengan lirih dia membisiki apa di pinggir telinga Bu Lim Tian Kiao Apakah kita di dalam mimpi tanyanya kemudian? Jing Ye Au, bagaimana kau bisa kemari? Tak bisa ku jelaskan sekarang, ih Tiong, kita harus cari daya untuk melarikan diri Tidak mungkin, aku terkena racun hap kutsan, setindak pun tak kuat jalan Hang Lei Mo Yi lolos pedang pusakannya memotong bergol di kaki tangan Bu Lim Tian Kiao, katanya Coba kau telan obatku ini Apakah ini obat penawarnya? Masakah cuti losu diberikan kepadamu? Inilah pik siatan buatan ayahku sendiri Mungkin kasiatnya bisa sedikit memulihkan tenagamu Dengan menempuh bahaya sebesar ini kau kemari menengok aku Sungguh aku amat berterima kasih Tapi aku tidak bisa bikin kau susah Kau lekaslah kau pergi Tak usah dicoba lagi Aku tahu kekhawatiranmu Umpama tenagamu pulih sedikit tetap tidak bisa membantu kepadaku Kau harus tahu di sini ada wanyan tiangci, cuti lo dan jago kosan lainnya Masih ada tiga ribu pasukan Gilim Kun Betapapun kita takkan bisa lolos Kau tetap dalam samaranmu sebelum rahasiamu kunangan Masih sempat sekarang kau meloloskan diri Jing Ye Aukah sudah menengok diriku Hatiku boleh puas dan terhibur Matipun aku meram dan tidak menyesal Pilu hati Hang Le Moli mendengar keterus terangan orang Sebetulnya dia ada maksud merangkapkan jodoh bulim Tian Kiao dengan Jilian Cheng Hun Mengharap pula bisa rujuk kembali dengan Xiao Goh Kang Kun Sejak saat ini mereka bertiga tetap sebagai sahabat karib Tapi waktu amat mendesak tiada tempo Hang Le Moli pikirkan persoalan lain Para busu yang piket di luar mondar mandir Tiba tergerak benak Hang Le Moli mendengar derap kaki mereka Katanya, L.H.Tiong, aku punya akal bagus Kita tidak usah menerjang pakai kekerasan Telanlah dulu abad ini Sebentar ku suruh kepala busu itu masuk Setelah tutup hiat Tonia Kau boleh pakai bajunya Dengan topi lebarnya menutup muka Di tengah malam begini Belum tentu mereka bisa mengenali dirimu Kera ini tetap berbahaya Meski bagus akalmu Belum tentu bisa berjalan lancar Bulim Tian Kiao kukuh pendapat Bagaimana juga harus dicoba dulu Umpama gagal toh lebih baik daripada terima nasib Ih Tiong tekatku tak bisa diubah lagi Kalau kau tidak mau keluar Biar aku temani kau di sini Kita boleh mati bersama Hang Le Moli Bicara dengan tegas dan tandas Apa boleh buat akhirnya Bulim Tian Kiao terima obat itu terus ditelannya Dapatkah Bulim Tian Kiao tertolong oleh usaha Hang I.I.A.Y. Moli berdua saja? Bagaimana nasib Wan Yen Liang dengan pasukan besarnya dalam pertempuran melawan pasukan Song yang menjepit dari segala jurusan? Dapatkah Kong Sun Ki meloloskan diri dari tahanan Yalu Ho Ani?